Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekat Dolin Masih berita seputar Arema FC Yang akan segera Menjalani pertandingan pertama Versus PSM Makassar Yang akan tersaji pada Minggu 5 September 2021 Sergio Silva Menjadi pemain asing terakhir Yang bergabung dengan Arema FC Di Liga 1 musim ini Menjadi pemain terakhir Tentu membuat waktu persiapan Sergio Silva Paling sedikit dibanding Pemain Arema FC lainnya Di laga perdana Liga 1 Singo yang terhadap PSM Makassar Minggu 5 September 2021 Untuk itu Manajemen Arema FC berharap Agar back asal Portugal itu Bisa segera beradaptasi Dan memahami gaya bermain Arema FC Harapan kami mudah-mudahan Sergio Bisa langsung tune in Dengan pemain-pemainnya Dan dengan teman-temannya Serta mudah-mudahan Teman-temannya bisa membantu dia Agar cepat beradaptasi Di sisa waktu yang ada Ucap GM Arema FC Rudy Widodo Pada selasa 31 Agustus 2021 Rintangan berat Sergio Silva Dan persiapan Mengukur kekuatan PSM Makassar Pada lanjutan Liga 1 musim ini Arema FC akan bersuah PSM Makassar Pada 5 September mendatang PSM Makassar yang kini dilatih oleh Milomir Seslija Yang merupakan mantan pelatih Arema FC Sedangkan Arema kini ditukangi oleh Jururacik asal Portugal Eduardo Almeida Pertemuan Singo Aidan dan PSM Makassar Bisa jadi panggung reuni Bagi Seslija Begini head-to-head Laga antara Arema FC Dan PSM Makassar Anko Jensen Versus Adil Sen Maringa Striker Anko Jensen Akan berhadapan dengan Pencah kegawang Arema FC Adil Sen Maringa Keduanya adalah legion asing Dari klub masing-masing Anko Jensen Baru memulai kalir perdenanya di Indonesia Melalui pasukan ramang Nilai transfer pemain asal Belanda ini Mencapai 8,69 miliar Pemain kelahiran Belanda 9 Maret 89 ini Mempunyai tinggi 1,86 meter Kekuatan Anko adalah kaki kanan Sebelum gabung PSM Makassar Anko bermain untuk klub asal Belanda Emen dengan 82 kali tampil Dan 11 gol Sementara itu Adil Sen Maringa Juga baru bergabung ke Arema FC Pada musim ini Pemain kelahiran Brazil 22 Agustus 1990 ini Mempunyai tinggi 1,94 meter Dikutip dari Transfermark Nilai pasarnya Mencapai 2 miliar Untuk bergabung ke Arema FC Sebelumnya Ia bermain untuk Liga 2 Portugal Villa Franquens Pada dekada 2019 Sampai 2010 Dengan 32 kali penampilan Baik Anko dan Adil Sen Belum mempunyai pengalaman Di Indonesia Liga 1 kali ini Akan menjadi laga awal mereka Wiljam Pluim Versus Rensi Yamaguchi Kapten PSM Makassar Wiljam Pluim Akan memimpin lini tengah Ia akan berhadapan dengan Gelandang asal Jepang Rensi Yamaguchi Wiljam Pluim Sudah membuktikan Kehebatannya Sebagai gelandang tengah Selama Liga 1 Prestasinya Adalah membawa PSM Makassar Sebagai Runner Up Liga 1 Kemudian Dia juga membawa Kemenangan untuk PSM Di Piala Indonesia Selama membela PSM Pluim sudah tampil 98 kali Dengan 26 gol Sejak tahun 2016 lalu Sementara Yamaguchi baru bergabung Ke Arema Pada musim ini Pemain berusia 28 tahun itu Mempunyai tinggi 1,75 meter Arema mendatangkan Yamaguchi dari Lampang FC Dengan status Bebas Transverse Arema Yang kalah itu Membutuhkan Gelandang lini tengah Merekrut Yamaguchi Berikutnya adalah Duel terpanas Yang akan tersaji Apakah mampu Carlos Predator Fortes Versus Hilman Shah Arema FC Akan mengendalkan Carlos Fortes Untuk membobol Gawang PSM Makassar Pemain Kebangsaan Portugal itu Baru bergabung Ke Arema Beberapa bulan lalu Ini Berasal dari Klub yang sama Dengan Aldil Senmaringa Yaitu Klub Liga 2 Portugal Villa Franquens Carlos akan Berhadapan dengan Penjaga gawang Terbaik PSM Makassar Saat ini Hilman Shah Apakah Carlos Fortes Mampu menunjukkan Performa terbaiknya Pada laga debut ini Kita nantikan saja Beritanya di channel ini Demikian Land up yang akan Tersaji pada 5 September Mendatang Berapakah Skor yang akan Dihasilkan Oleh kedua Tim ini Nantikan saja Silahkan tulis Prediksi kalian Di kolom komentar Jangan lupa Dukung channel ini Agar terus berkembang Dan memberikan Informasi yang terbaru Tentang Arema FC Dan Liga 1 Terima kasih telah Menyaksikan video ini Sampai habis Salam Satu jiwa Nekat Tulen Mengabarkan ini Dari Kota Malang Terima kasih telah menonton